Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan melanjutkan belajar analisis real pertemuan sebelumnya sudah sampai soal latihan subab 2.2 subab 2.2 kali ini kita akan melanjutkan tentang barisan monoton ada beberapa definisi yang pertama diberikan barisan bilang real Xn barisan Xn atau X ini dikatakan naik atau increasing jika Xn kurang dari atau sama dengan Xn plus 1 untuk setiap n dalam bilangan asli dalam bilangan asli himpunan bilangan asli jadi ini Xn nya bisa sama atau lebih kecil daripada setelahnya jadi setelahnya ini lebih besar kalau setelahnya lebih besar atau minimalnya sama lebih besar lagi lebih besar lagi lebih besar lagi maka dikatakan barisan tersebut naik kemudian yang kedua ini naik tegas atau strictly increasing ini jika Xn nya kurang dari Xn plus 1 jadi tidak ada sama dengannya ya jadi benar-benar naik naik tegas kalau yang naik saja increasing ini ada sama dengannya bedanya itu ini untuk semua n dalam himpunan bilangan asli yang ketiga dikatakan turun Xn atau decreasing jika Xn nya lebih besar atau sama dengan Xn plus 1 ini jadi kalau Xn nya lebih besar maka suku berikutnya atau apa anggota barisan berikutnya ini lebih kecil ini juga berikutnya lebih kecil lagi berikutnya lebih kecil lagi berikutnya lebih kecil ini dikatakan barisan turun yang keempat dikatakan strictly increasing atau turun tegas ini jika Xn nya lebih besar dari Xn plus 1 atau tidak ada sama dengannya ya bedanya ini tidak ada sama dengannya nah yang dinamakan dengan monoton barisan Xn dikatakan monoton ini jika berlaku salah satu yaitu Xn naik atau Xn turun jadi kalau naik saja atau turun saja salah satunya saja itu dikatakan barisan monoton bukan dua-duanya ya jadi tidak boleh berlaku dua-duanya naik turun naik turun naik turun itu tidak monoton tapi harus salah satu saja naik ya naik saja turun turun terus contohnya ini barisan berikut ini adalah barisan naik monoton yang pertama himpunan pilihan asli ya 1,2,3,4 dan seterusnya sampai N dan seterusnya ini naik atau yang kedua ini 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 dan seterusnya jadi ini ada sama dengannya ya jadi X2 dengan X3 itu sama ini boleh boleh dan itu masih tetap disebut naik monoton kemudian yang ketiga A A kuadrat A pangkat 3 dan seterusnya sampai A pangkat N ini 3 tangan naik jika A nya lebih dari 1 yang kedua barisan berikut merupakan barisan turun monoton 1 setengah 1 per 3 dan seterusnya sampai 1 per N dan seterusnya ini turun monoton ada juga 1 setengah 1 per 2 kuadrat 1 per 2 pangkat 3 dan seterusnya ini turun monoton demikian juga kalau B B kuadrat B pangkat 3 B pangkat 4 dan seterusnya sampai B pangkat N dan seterusnya ini akan turun monoton jika B nya antara 0 dan 1 antara 0 dan 1 itu pasti tukerun monoton nah ini yang ketiga C ini barisan ini tidak monoton baik monoton naik ataupun turun plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 jadi naik turun naik turun naik turun naik ini bukan monoton yang dinamakan monoton harus salah 1 saja ini salah 1 ini salah 1 saja salah 1 naik ataupun turun tapi harus salah 1 demikian juga yang kedua negatif 1 2 plus 2 negatif 3 positif 4 dan seterusnya ini tidak monoton nah ini ada teorema konvergensi saya berikan teorema jasa jika X atau XN ini naik monoton dan terbatas ke atas maka XN pasti konvergen dengan limit XN sama dengan superumum dari XN tadi sekali lagi kalau dia naik monoton dan terbatas ke atas dia konvergen demikian juga kalau turun monoton dan terbatasnya ke bawah maka dia konvergen kalau yang kedua ini limit apa limitnya adalah infimum dari XN karena dia turun ke bawah maka limitnya adalah sama dengan infimum contoh soal ini saya ketikan ulang contoh soal diketahui barisannya N dengan Y1 ini sama ya Y1 nya 1 kemudian YN plus 1 atau suku berikutnya adalah akar 2 tambah YN 2 tambah suku sebelumnya ini YN plus 1 ini YN oke saya tuliskan ulang disini Y1 nya sama dengan 1 kemudian YN nya sama dengan YN plus 1 sama dengan akar 2 plus YN jadi kalau untuk N sama dengan 1 nanti kita bisa tahu Y2 nya Y2 nya karena Y1 nya sudah diketahui oke dengan catatan N nya harus lebih besar atau sama dengan 1 pertanyaan adalah apakah YN ini konvergen jika iya tentukan limitnya tentukan limit dari YN berikutnya jawabnya adalah seperti ini yang pertama ini apakah dia konvergen apakah dia konvergen kita pakai teorema ini jika XN monoton dan terbatas maka dia konvergen nah kalau monoton nya naik maka dia terbatas nya harus ke atas kalau monoton nya turun terbatas nya harus kebawah seperti teorema yang sebelumnya yang pertama akan kita buktikan akan kita tunjukkan bahwa YN ini naik monoton taunya naik monoton ya kita coba sebenarnya untuk N sama dengan 1 maka Y2 sama dengan ini YN nya berarti Y1 berarti akar 3 akar 3 dengan 1 ini 1 kemudian berikutnya akar 3 itu naik monoton naik monoton apa asumsinya atau prediksinya kita belum membuktikan kita mengklaim bahwa dia itu naik monoton bagaimana naik monoton yaitu bahwa YN nya kurang dari atau sama dengan YN plus 1 YN plus 1 maksudnya untuk setiap N dalam mimpunan bilangan asli kita buktikan dengan induksi jadi langkah pembuktian dengan induksi matematik ada 3 langkah ya langkah pertama buktikan benar untuk N sama dengan 1 tadi kan Y1 nya sama dengan 1 untuk N sama dengan 1 berarti ini jadi Y2 ya tadi sudah dibahas Y2 nya sama dengan akar dari 2 plus Y1 yaitu 2 plus 1 sama dengan akar 3 nah ternyata kalau kita bandingkan dengan Y1 Y2 itu lebih besar ini Y2 nya sama dengan akar 3 kemudian Y1 nya sama dengan 1 ternyata dia naik jadi untuk N sama dengan 1 pernyataan ini benar kemudian langkah yang kedua dari pembuktian induksi matematik adalah kita mengaksumsikan ya menganggap bahwa untuk N sama dengan K itu benar bagaimana kalau benar kalau benar yaitu YK kurang dari atau sama dengan Y K plus 1 jadi kalau langkah kedua itu kita tinggal mengganti N dengan K menjadi YK kurang dari atau sama dengan YK plus 1 ini kita anggap sebagai pernyataan yang benar sebagai pernyataan yang benar kemudian langkah yang ketiga kita buktikan bahwa kalau langkah kedua ini benar maka benar juga untuk N sama dengan K plus 1 jadi kalau sama dengan K K plus 1 itu berarti suku berikutnya benar jadi kalau di suatu suku dia benar maka untuk suku berikutnya kita buktikan bahwa pernyataan itu benar oke untuk N sama dengan K plus 1 maka ini dianggap apa N diganti dengan K plus 1 menjadi ini menjadi Y K plus 1 plus 1 N nya kan diganti dengan K plus 1 jadi nanti sama dengan Y K plus 2 Y K plus 2 ini sama dengan akar dari 2 plus K plus 1 kenapa K plus 1 karena ini sebelumnya suku sebelum dari Y plus 2 ini nah ternyata karena kita punya Y K plus 1 nya lebih besar yang lebih besar dari Y K maka ini lebih besar dari Y K saya beri warna yang berbeda ini lebih besar yang menyatakan bahwa dia lebih besar ya nah ternyata yang luas sebelah kanan ini sama dengan YK plus 1 ini kan kumus YK plus 1 jadi langkahnya dari sini menjadi akar 2 plus YK plus 1 nah kalau kita ngambil asumsi bahwa YK nya lebih kecil dari YK plus 1 atau sama dengan ya maka kita bisa menyimpulkan akar 2 plus sekian ini lebih besar dari akar 2 plus YK saja dari asumsi yang langkah kedua ternyata 2 plus akar 2 plus YK ini kan sama dengan suku sebelumnya atau sama dengan suku YK plus 1 artinya apa ya artinya ini YK plus 2 lebih besar atau sama dengan YK plus 1 ini yang saya block atau kalau kita simpulkan ini YK plus 2 lebih besar atau sama dengan YK plus 1 ini terbukti terbukti apa ya terbukti untuk K sama dengan 1 juga benar juga benar yaitu dia naik ya ini kan naik ini baris suku sebelumnya lebih kecil dari suku sesudahnya berarti ini naik sehingga bahwa dia naik monoton ini sudah terbukti kita buktikan dengan induksi matematik ini baru membuktikan naik monoton yang kedua membuktikan bahwa dia terbatas ke atas kalau terbatas ke atas ini kita ambil batasnya 3 17 juga boleh ya atau 5 juga boleh sebenarnya 10 juga boleh tapi dalam l ini saya kira 3 cukup untuk membatasi dia akan dibuktikan bahwa dengan induksi matematik bahwa yn ini terbatas ke atas oleh 3 atau yn kurang dari atau sama dengan 3 ini kan berarti yn dibatasi maksimal 3 berarti yn terbatas ke atas oleh 3 buktinya seperti ini untuk n sama dengan 1 berarti y y1 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 itu berapa y1 kan 1 1 kan kurang dari 3 oh berarti benar untuk n sama dengan 1 benar yaitu 1 kurang dari atau sama dengan 3 ini benar langkah yang kedua asumsikan kita asumsikan benar untuk n sama dengan k yaitu kita anggap benar bahwa yk itu kurang dari selalu kurang dari atau sama dengan 3 ini langkah kedua langkah ketiga kita buktikan benar juga untuk n sama dengan k plus 1 untuk n sama dengan k plus 1 maka y dari k plus 1 ini indeks indeks y dari k plus 1 ini sama dengan akar dari 2 plus yk yk plus 1 ini sama dengan akar 2 plus yk ternyata karena yk nya itu pasti kurang dari 3 ini saya beri tanda yang beda maka bisa kita katakan bahwa akar 2 plus yk ini kurang dari akar 2 plus 3 kurang dari atau sama dengan jadi kita lihat ini akarnya sama memang sama akar 2 kurang sama sama 2 nah tapi yk kurang dari atau sama dengan 3 jadi ini langkah kedua ini digunakan untuk apa pembuktian di langkah ketiga akar 2 plus 3 ini hubungannya sama dengan akar 5 ternyata akar 5 ini kurang dari atau sama dengan 3 yaitu kurang dari akar 9 jadi terbukti bahwa yk 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 juga kurang dari atau sama dengan 3 artinya apa kita ambil yang luas paling kiri dengan paling kanan yk plus 1 kurang dari atau sama dengan 3 ini terbukti terbukti bahwa yn ini selalu kurang dari atau sama dengan 3 Kalau yang pertama sudah benar Ini konsep induksi matematik Kemudian untuk sembarang K Kalau sembarang K Pernyataan itu benar Dan juga untuk K plus 1 K plus 1 tadinya suku berikutnya Jadi kalau ada suatu suku sudah benar Suku tertentu sudah benar Kemudian suku berikutnya benar Nah kita punya Y1 Suku pertama benar Artinya suku berikutnya juga harus benar Yaitu Y2 harus benar Kemudian suku berikutnya juga harus benar lagi Yaitu Y3 Y4 benar Y5 benar Dan seterusnya Sampai tahinga Itu konsep pembuktian induksi matematik Nah dari 1 dan 2 Karena Yn itu naik monoton Dan terbatas ke atas Sudah dibuktikan tadi Maka dia pasti Convergen Berapa limitnya? Nah ini limitnya Limit dari Yn adalah Bagi berikut Misalkan limitnya adalah Y gitu ya Y kecil Maka dari rumus Yn plus 1 Sama dengan akar 2 plus Yn Kita kasih limit Berarti limit sebelah kanan Ini sama dengan Ya limit sebelah kiri ya Limit dari Yn plus 1 Untuk setiap Yn ya Convergennya ke Y Tadi karena Apa? Yn limitnya Y Berarti Yn plus 1 pun Convergennya tetap ke Y Ini sama dengan limit dari Kalau akar tetap akar 2 tetap 2 Nah Yn ini Limitnya adalah Y Ya jadi Limit dari Yn Ini diganti dengan Y Nah ini Jadi apa? Kuadratkan keduanya Y kuadrat Sama dengan 2 plus Y Pindah ruas Y kuadrat Min Y Min 2 sama dengan 0 Kita faktorkan Y min 2 Y plus 1 Sama dengan 0 Y nya ada 2 kemungkinan Y itu Y sama dengan 2 Atau Y sama dengan negatif 1 Yang Y sama dengan negatif 1 Ini tidak Memenuhi Ya karena Di dalam tanda akar Tidak mungkin Nilainya negatif Jadi yang memenuhi Hanya Y sama dengan 2 Jadi Y itu Limit Yn itu Sama dengan Y ya Sama dengan Y Y itu sama dengan 2 Oke Terbukti Limitnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih